Pendekar Sakti Suling Puala bagian 24 Rimba Perselatan mulai dilanda banjir darah Betapa gusarnya Lim Pengheng dan Gowil Hontiong ketika menerima laporan Bahwa banyak anggota Kepang dibunuh oleh Seng Hoi Ekau Karena itu, mereka segera memanggil keempat pelindung untuk berunding Kini Seng Hoi Ekau telah mulai membunuh para anggota kita Bagaimana menurut kalian tanya Lim Pengheng? Kita harus melawan usul salah seorang pelindung Sudah berapa banyak anggota kita yang jadi korban tanya Gowil Hontiong? Sudah puluhan, jawab pelindung itu dan memberitahukan Tapi pihak Seng Hoi Ekau juga banyak yang mati Kalau begitu, perintahkan pada pemimpin cabang Mereka harus berhati-hati menghadapi Seng Hoi Ekau Kalau tidak kuat melawan, harus segera kemari ujar Lim Pengheng Ya, Pangcu mendadak Gowil Hontiong menghela nafas panjang Kini aku mulai mencemaskan Beng Kiat dan Soatlan Kalau begitu, kita harus mengutus beberapa anggota kita pergi cari mereka Ujar Lim Pengheng Aku pun khawatir, tentunya pihak Seng Hoi Ekau juga akan turun tangan terhadap mereka Walau kepandalan mereka sangat tinggi, namun belum berpengalaman Gowil Hontiong menghela nafas panjang lagi, di saat bersamaan muncul seorang pengemis tua dan melapor Pangcu Ketua Syao Lim dan Butong berkunjung kemari, cepat persilakan mereka masuk pinta Lim Pengheng Pengemis tua itu segera pergi Tak lama munculah Hwi Kong Taisu dan Itian Tojin dengan wajah muram Selamat datang ucap Lim Pengheng dan Gowil Hontiong Mereka bangkit berdiri sambil memberi hormat Omi Tohut sahut Hwi Hong Taisu Maaf, kedatangan kami telah mengganggu Lim Pangcu dan Gowil Hontiong tidak apa-apa Silakan duduk ujar Lim Pengheng Hwi Hong Taisu dan Itian Tojin duduk Kemudian Ketua Syao Limbe berkata Omi Tohut Rimba persilatan mulai dilanda banjir darah Taisu sudah tahu tentang itu tanya Lim Pengheng Justru karena itu, kami kemari untuk berunding dengan Lim Pangcu dan Gowil Hontiong Omi Tohut bagaimana keadaan partai kalian tanya Gowil Hontiong Omi Tohut jawab Hwi Hong Taisu Sudah banyak murid kami yang mati Begitu pula para murid butong para anggota kami pun sudah banyak yang jadi korban Lim Pengheng memberitahukan sambil menghela nafas panjang Omi Tohut, Hwi Hong Taisu menggeleng-geleng kepala Kita semua mengira Rimba persilatan akan aman dan tenang setelah Bulim Sam memati Namun nyatanya, kini malah muncul Seng Hwe Kau dan Hiati Hwe Hanya Tiong Nye Pei yang berdiri di atas keadilan Ujar Itian Tojin Sebab Ketua Tiong Nye Pei adalah Hiosuan Hiang Lim Penghang menimpali Pantasit Hian Tojin manggut-manggut dan melanjutkan Tapi kini Tiong Nye Pei juga dalam bahaya Karena Seng Hwe Kau pasti akan membunuh para anggota Tiong Nye Pei Omi Tohut ucap Hwi Hong Taisu Kalau begitu, kemungkinan tujuh partai besar dan Ketang harus bergabung lagi Untuk melawan Seng Hwe Kau, MGM MM Lim Penghang manggut-manggut Lim Pangcu, Ujar Itian Tojin mengusulkan Tentang kejadian itu, bukankah lebih baik diberitahukan pada pihak Hang Hwang Chu Aku justru sedang memikirkannya Kini, Putra Toan Wille Kia dan Putri Lem Kiong Soatlan sudah berada di Tiong Goan Lim Penghang memberitahukan Mereka sedang melakukan penyelidikan terhadap Seng Hwe Kau Apa terbelalak matit Hian Tojin Kalau begitu, mereka berdua pasti dalam bahaya Karena itu, kami akan menyuruh beberapa anggota Kepang pergi mencari mereka Ujar Lim Penghang Itian Tojin manggut-manggut Lim Pangcu, kapan engkau akan berangkat ke pulau Hang Hwang Chu Belum pasti Lim Penghang menggeleng kepala Setauku, pihak Hang Hwang Chu sudah tidak mau mencampuri urusan rimba persilatan Omi Tohu Tui Kong Tai Su menghela nafas Kini rimba persilatan dalam keadaan begitu gauk Bagaimana mungkin mereka diam saja Mungkin Tai Su dan Tojin belum tahu Dua tahun lalu Tui Hun Lojin dan Lem Kiong Hujan telah dibunuh orang Omi Tohu, bukan main terkejutnya Hwi Kong Tai Su dan Itian Tojin Siapa yang membunuh mereka kemungkinan besar Seng Hwe Ekau, Lim Penghang memberitahukan Karena Tui Hun Lojin dan Lem Kiong Hujan mati dengan badan menghangus Hangus Itian Tojin tersentak mereka dibakar bukan Lim Penghang menggeleng kepala Terkena semacam pukulan yang mengandung api Omi Tohu, Hwi Hong Tai Su menghela nafas panjang Sungguh mengenaskan kematian mereka Omi Tohu, kini muncul Seng Hwe Ekau Maka kami menduga pembunuh mereka adalah ketua Seng Hwe Ekau itu Ujar Gau Han Tiong dan menambahkan Karena itulah Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan pergi menyelidiki Seng Hwe Ekau itu A.A.A.H.I.T. Hian Tojin menghela nafas panjang Rimba Persilatan tidak pernah haman dan tenang Kelihatannya Tio Chie Hiong harus muncul lagi di Rimba Persilatan Dia dan anakku telah bersumpah tidak akan mencampuri urusan Rimba Persilatan lagi Tukas Lim Penghang memberitahukan Tapi bun yang cucuku telah mengembara dalam Rimba Persilatan Bagaimana kepandainya tanya Rit Hian Tojin Mungkin sudah menyamai kepandain ayahnya Seng Hwe Ekau Menurut aku, kemungkinan besar dia akan mewakili ayahnya untuk menyelamatkan Rimba Persilatan Omi Tohut ucap Hwi Kong Taisu Mudah-mudahan Kalau tidak, kaum Rimba Persilatan golongan putih pasti celaka semua Lalu apa langkah kita? Taisu tujuh kaki tanya Lim Penghang Omi Tohut Alangkah baiknya Lim Pangcu pergi ke Pulau Hang Huangcu untuk memberitahukan tentang kejadian ini Mereka mau campur atau tidak? Itu tergantung pada kebijaksanaan mereka Lagi pula Seng Gan Sien Khe harus mengetahui tentang kejadian ini Lim Penghang mengangguk tapi ayahku sudah tua Aku menghendakinya hidup tenang di pulau itu Tapi ada Tio Chie Hiong yang masih muda Seandainya dia tidak mau mencampuri urusan ini Kita tidak bisa bilang apa-apa Ujar Et Hian Tojin Mungkin sudah menjadi nasib Rimba Persilatan belum tentu Selagau Wilhon Tiong Sebab anak Tio Chie Hiong juga berkepandaian tinggi Tentunya dia tidak akan lepas tangan Kalau begitu harus segera cari anak Tio Chie Hiong itu Usul Et Hian Tojin Aku yakin dia pun sudah tahu Kemungkinan besar dia akan kemari Sahut Lim Penghang Dia pasti minta petunjukku Kita semua sudah tua Tapi kapan akan bisa hidup tenang Umi Tohut ucap Hui Kong Taisu Mungkin sudah merupakan takdir sementara itu Tuan Beng Kiat, Lam Kiong Soatlan, Kam Hietian, Lu Wisan, Siang Koan Goat Mio, dan Li Ailing terus melanjutkan perjalanan menuju ke markas pusat Kepang Hari ini mereka beristirahat di sebuah Rimba Siang Koan Goat Mio duduk seorang diri di bawah pohon Tak lama muncul Kam Hietian mendekatinya Lalu duduk di sisinya Maaf, aku duduk di sini Ucap Kam Hietian Tidak apa-apa Sahut Siang Koan Goat Mio sambil tersenyum Duduk saja Goat Mio Kam Hietian memandangnya Sejak kita berkenalan Kenapa engkau tidak pernah bercakap-cakap dengan aku Engkau harus tahu Siang Koan Goat Mio tersenyum lagi Sifatku agak pendiam Jadi jarang bercakap-cakap dengan siapapun Ah 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 Kam Hietian menghela nafas Mungkinkah karena menganggapku sangat sadis Maka tidak mau bercakap-cakap dengan aku Aku tidak beranggapan begitu terhadapmu Kilah Siang Koan Goat Mio Kita semua teman baik Jadi, alangkah baiknya Jangan ada kesalahpahaman di antara kita Goat Mio, Kam Hietian ingin mengatakan sesuatu Namun tersangkut ditenggorokan Sehingga tak dapat dikeluarkannya Sedangkan Siang Koan Goat Mio terdiam Kelihatannya gadis itu sudah tahu Apa yang akan dikatkan Kam Hietian Sementara Lem Kiong Soatlan terus mencari Kam Hietian Begitu pula Loh Hietian Akhirnya mereka melihat Kam Hietian duduk di sisi Siang Koan Goat Mio Kedua gadis itu saling memandang Wajahnya tampak muram Lalu melangkah pergi Kebetulan berpapasan dengan Toan Beng Kiat Begitu melihat Loh Hietian Wajah pemuda itu langsung berseri Hwisan Beng Kiat Loh Hietian berusaha senyum Sedangkan Lem Kiong Soatlan terus berjalan pergi dengan kepala tertunyeduk Eh 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 gumam Toan Beng Kiat Kenapa? Dia? Kok wajahnya tampak muram? Dia melihat Kam Hietian duduk di sisi Siang Koan Goat Mio Ujar Loh Hietian memberitahukan Apakah dia jatuh hati pada Kam Hietian? Tanya Toan Beng Kiat Mungkin Loh Hietian mengangguk dan menghela nafas panjang Loh? Kenapa engkau dua kok mendadak menghela nafas panjang Aku khawatir Cetus Loh Hietian sambil duduk Koma akan terjadi badi asmara di antara kita Badai asmara ya Loh Hietian mengangguk Lam Kiong Soatlan jatuh hati pada Kam Hietian Sedangkan pemuda itu malah jatuh hati pada Siang Koan Goat Mio Bagaimana tanggapan Goat Mio? Tanya Toan Beng Kiat cepat Entahlah Loh Hietian menggeleng kepala Goat Mio sama sekali tidak memperlihatkan tanggapan apapun Tetap bersikap biasa dan tenang saja Aduh Bagaimana itu Toan Beng Kiat mengerutkan Kening? Masih ada Li Ailing Gadis itu entah jatuh hati pada Siapa tukas Lui Hwisan Seandainya dia jatuh hati padamu Itu tidak akan jadi masalah Tapi kalau dia juga jatuh hati pada Kam Herian Bukankah akan menimbulkan masalah Tapi aku tidak tertarik pada Ailing Sahu Toan Beng Kiat Aku, aku tertarik, aku tahu Potong Lui Hwisan cepat Tapi aku belum memikirkan itu Engkau harus maklum, aku mengerti Toan Beng Kiat tersenyum Yang penting engkau sudah tahu perasaanku Gadis itu hanya tersenyum Lalu menggeleng-gelengkan kepala Sementara Lem Kiong Soat Lan terus berjalan dengan kepala tertunduk Kemudian duduk di bawah sebuah pohon sambil melamun dengan wajah muram sekali Di saat itulah muncul Li Ailing mendekatinya Kemudian memandangnya sambil duduk di sisinya Soat Lan Kenapa engkau duduk melamun di sini aku? Lem Kiong Soat Lan agak tergagap ditanya demikian Aku tidak melamun Tidak melamun? Li Ailing menggeleng-gelengkan kepala Jangan membohongiku Itu tidak baik loh aku tidak membohongimu Soat Lan, aku tahu Tahu apa engkau sangat tertarik kepada Kam Herian Namun pemuda itu tidak begitu menaruh perhatian kepadamu Bahkan mendekati siang koan Goat Nio Ailing Engkau, semua itu tidak terlepas dan mataku Li Ailing menghela nafas panjang dan melanjutkan Kelihatannya Lu Wisan pun tertarik kepada Kam Herian Itu cukup mencemaskanku Ailing, Lem Kiong Soat Lan memandangnya Kita semua adalah kawan baik yang harus bersatu dan bahu-membahu Jangan dikarenakan urusan ini kita menjadi terpecah belah Ujar Li Ailing sungguh-sungguh Aku tahu itu, Lem Kiong Soat Lan tersenyum kita semua tidak akan terpecah belah Percayalah Syukurlah kalau begitu Li Ailing manggut-manggut kita semua pun harus ingat akan satu hal Hal apa cinta tidak bisa dipaksa dan tidak boleh setihak Sebab itu akan menimbulkan penderitaan Heran ujar lain Kiong Soat Lan seakan bergumam Engkau bersifat periang dan lincah Tapi justru berpikiran begitu jauh dan cermat kakak Bon yang selalu menasehatiku Li Ailing memberitahukan sambil tersenyum aku sangat menghormatinya Sebab dia adalah pemuda yang sangat baik Maksudmu anak paman Cieh Yong Betul Li Ailing mengangguk dan menambahkan Terus terang, dia dan Syang Kuan Goat Mio merupakan pasangan yang serasi Mereka berdua sudah bertemu belum kalau belum Dari mana engkau tahu bahwa mereka berdua merupakan pasangan yang serasi kakak Bon yang sangat baik Penuh pengertian dan berperasaan halus, juga berhati bajik Sedangkan Syang Kuan Goat Mio lemah lembut, cantik manis dan berpengertian pula Oleh karena itu, aku yakin bahwa mereka berdua merupakan pasangan yang serasi Oh 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 lem kiong soatlan manggut-manggut dan berkata Engkau besar bersama dia, kenapa engkau tidak mencintainya Aku sangat mencintainya, tapi itu merupakan cinta terhadap seorang kakak, bukan terhadap seorang kekasih Li Ailing tersenyum Lagi pula aku tahu diri, maka tidak berani memikirkan itu Apabila aku berpikir begitu, tentu akan membuat diriku menderita sekali Ailing lem kiong soatlan menatapnya kagum Engkau sungguh luar biasa sekali Tidak juga, Li Ailing tersenyum dan menambahkan Kalau kita tahu itu akan membuat kita menderita Kenapa masih mau memikirkannya, bukan betul Betul, lem kiong soatlan tersenyum Terima kasih atas petunjukmu yang sangat berharga ini Seharusnya engkau berterima kasih kepada kakak Bun Yang Sebab dia sering memberi pengertian kepadaku Oh oh lem kiong soatlan manggut-manggut Walau, ah tidak pernah bertemu Tio Bun Yang Tapi, tak telah merasa kagum kepadanya dalam hati Oh oh nol, dewe nol, oh mereka berenang melanjutkan perjalanan lagi menuju markas pusat Kepang Namun terjadi keandahan pada mereka Sebab masing-masing membungkam Kecuali Li Ailing, yang masih tampak keriang gembira Hei serunya sambil tertawa-tawa Kenapa kalian berempat berubah menjadi bisu? Jangan begitu ah Tidak enak nih Ailing Siangkoan Goat Nilo mengjeleng gelengkan kepala Kenapa aku? Semula kita melakukan perjalanan sambil mengobrol Tapi kini kalian berempat berubah menjadi bisu Tidak baik begitu, sebab kita semua adalah kawan baik yang harus bersatu Ada apa-apa jangan disimpan dalam hati, sebab akan membuat kita terpecah belah Haha Tuan Beng Kiat tertawa Tidak ada apa-apa di antara kami berempat Kami diam karena memikirkan musuh Musuh dalam selimut tanya Li Ailing sambil tertawa Jangan lho Itu akan membuat kita celaka Belum juga Li Ailing selesai berbicara Mendadak terdengar suara tawa Kemudian melayang turun nebelasan orang berpakaian hijau Mereka ternyata para anggota Seng Hoi E Kau Yang dikepalai oleh Pat Pai Loko Ai dan Tok Chi Ong Hahaha Tok Chi Ong tertawa gelap Sungguh kebetulan bertemu kalian disini HMM Dengus Kam Herian Dingin Memang sungguh kebetulan sekali Jadi kami pun tidak perlu mencari kalian Oh Tok Chi Ong mengerutkan kening Siapa engkau Chi Ong Kehiap apa Tok Chi Ong tampak tersentak Jadi engkau yang membunuh para anggota kami tidak salah Sahut Kam Herian sambil tertawa dingin Aku pun akan membunuh kalian semua hari ini Hahaha Tok Chi Ong tertawa terkekeh Jangan sok omong besar Sebentar lagi engkau akan terkapar jadi mayat Jangan banyak omong bentak Kam Herian Mari kita bertarung Lihat siapa yang akan terkapar jadi mayat Hihihi Tok Chi Ong terus tertawa terkekeh Sedangkan Kam Herian sudah menghunus pedangnya Begitu pula yang lain Mereka sudah siap bertarung Serang mereka Tok Chi Ong memberi perintah kepada para anggota Seng Hoi E Kau itu Seketika juga belasan anggota tersebut menyerang Kam Herian dan lainnya Dan terjadilah pertarungan Seng It Tok Chi Ong dan Pat Pai Lokai terus memperhatikan pertarungan itu Dengan kening berkerut-kerut Belasan jurus kemudian Kam Herian telah berhasil membunuh dua anggota Seng Hoi E Kau Sedangkan Toan Beng Kiat, Lam Kiong Soatlan, Shang Koan Goat Mio dan Li Ailing juga telah berhasil melukai beberapa anggota Seng Hoi E Kau lainnya Begitu pula luwisan kalian mundur bentak Tok Chi Ong Para anggota Seng Hoi E Kau segera mundur Tok Chi Ong dan Pat Pai Lokai melesat ke depan sambil mengeluarkan senjata masing-masing Tok Chi Ong bersenjata aneh berbentuk seperti klurit Sedangkan Pat Pai Lokai bersenjata pedang bergerigi Hektometer dengus Tok Chi Ong dingin Kepandaian kalian cukup tinggi Tapi kami berdua pasti dapat membunuh kalian-kalian berdua yang akan mati sahut Kam Herian Hihihi Tok Chi Ong tertawa terkekeh dan mendadak menyerangnya laksana kilat Kam Herian bertelit dan balas menyerangnya menggunakan paket Yam Hoat Tok Chi Ong terkejut karena merasa ada hawa dingin menyerangnya Pantas Engkau berani kepandayanmu tinggi juga Omong Besar Ternyata Sebentar lagi Engkau akan terkapar jadi mayat sahut Kam Herian dan langsung menyerangnya Li Ailing dan Lem Kiong Soatlan segera membantu Kam Herian Sementara Pat Pai Lokai juga sudah mulai menyerang Toan Beng Kiat Siang Koan Goat Nio dan Lu Wisan terjadilah pertarungan yang amat seru dan dasyat Tok Chi Ong mengeluarkan ilmu andalannya Sedangkan Kam Herian menggunakan paket Yam Hoat Li Ailing menggunakan Hang Hwang Yam Hoat Dan Lem Kiong Soatlan menggunakan Tian Liyong Yam Hoat Puluhan jurus kemudian Tok Chi Ong mulai berada di bawah angin Itu sungguh mengejutkannya Toan Beng Kiat menyerang Pat Pai Lokai dengan Tian Liyong Yam Hoat Siang Koan Goat Nio menggunakan Giyokli Yam Hoat Dan Lu Wisan menggunakan Ie Hoa Chiapok Yam Hoat Puluhan jurus kemudian Pat Pai Lokai juga mulai berada di bawah angin Ada satu hal yang tidak dimengerti Toan Beng Kiat Yakni Pat Pai Lokai tidak begitu bersungguh-sungguh menyerangnya Sudah barang tentu hal itu membuat pemuda itu terheran-heran Oleh karena itu ia pun tidak begitu menyerangnya Sementara pertarungan antara Tok Chi Ong dengan Kam He Tian Li Ailing dan Lem Kiong Soatlan semakin dasyat Lem Kiong Soatlan menyerangnya dengan jurus Tian Liyong Chiyoh Chu Naga Kahyangan merebut mutiara Li Ailing mengeluarkan jurus Hang Hoan Seng Tian Burung Finex terbang ke langit Sedangkan Kam He Tian mengeluarkan jurus Hoan Tian Liyak Te Membalikan langit meretakan bumi Betapa terkejutnya Tok Chi Ong menghadapi ketiga serangan itu Ia cepat-cepat memutarkan senjatanya untuk menangkis Tetapi Keras Ces Bahunya telah tersebet pedang Lem Kiong Soatlan Tahannya tertusuk pedang Kam He Tian Sedangkan pedang Li Ailing merobek bajunya Dan darahnya pun mulai mengucur Haha Kam He Tian tertawa dingin Kini ajarmu telah tiba Ketika Kam He Tian baru mau menyerangnya Mendadak Tok Chi Ong melempar sesuatu ke bawah Dan seketika tampak asap mengepul membuat meti mereka merasa pedas sekali Cepat tahan nafas seru Lem Kiong Soatlan Yang khawatir kalau-kalau asap tersebut mengandung racun Tapi tidak Ternyata asap itu tidak mengandung racun Setelah asap itu buyar Tok Chi Ong Pat Pai Loko Ai dan para anggota Seng Hoi E Kau itu sudah tidak tampak lagi Ternyata mereka melarikan diri di saat asap mengepul Akanku kejar mereka Ujar Kam He Tian Jangan cegah Toan Beng Kiat Percuma Mereka sudah jauh sekali Heto meter dengus Kam He Tian Aku penasaran kalau tidak dapat membunuh mereka Sudahlah kata Toan Beng Kiat Mari kita melanjutkan perjalanan mereka Berenam melanjutkan perjalanan lagi menuju markas pusat Kepang Namun Kam He Tian masih tampak penasaran karena tidak berhasil membunuh Tok Chi Ong Pat Pai Loko Ai dan para anggota Seng Hoi E Kau itu Sudahlah hujar Lu Wisan kenapa masih terus penasaran aku Kam He Tian menggeleng-gelengkan kepala Tenang Li Ailing tersenyum Masih ada kesempatan lain Para anggota Seng Hoi E Kau begitu banyak Tidak akan habis dibunuh Kam He Tian diam Sementara Toan Beng Kiat bergumam dengan kening berkerut-kerut Heran Kenapa orang tua berpedang gerigi itu tidak begitu bersungguh-sungguh menyerangku Benar, Lu Wisan manggut-manggut Dia pun tidak begitu bersungguh-sungguh menyerangku Sama, sambung Seng Koan Goat Niu Kenapa begitu memang mengherankan Ujar Toan Beng Kiat Mungkinkah dia kenal orang tua kita Maka tidak bersungguh-sungguh menyerang kita Mungkin, Seng Koan Goat Niu mengangguk Aku yakin dia tidak kenal orang tuaku Kenapa, Lu Wisan tidak habis berpikir Mungkin karena, engkau bersama kami Seng Koan Goat Niu Memang mungkin begitu Lu Wisan manggut-manggut Sebaliknya orang tua bersenjata aneh itu Malah mati-matian menyerang kami Kelihatannya dia sangat bernafsu melukai kami Padahal aku dan Soat Niu tidak kenal orang tua itu Ujar Li Ailing Mungkin karena kalian berdua membantuku Sahut Kam Hetian Mungkin, Li Ailing manggut-manggut Tidak mungkin Selalem Kyo Soat Lan Sebab para anggota Seng Hoi E Kau pernah menyerangku dan Beng Kiat Oh Li Ailing terbelalak Kenapa mereka menyerang kalian hingga saat ini Kami masih tidak habis pikir tentang itu Sahut Lam Kyo Soat Lan Bahkan mereka pun kenal kami Bukankah sangat mengherankan? Jangan-jangan Ujar Li Ailing setelah berpikir sejenak Ketua Seng Hoi E Kau punya dendam terhadap orang tua kita Aku dan Soat Niu memang berpikir demikian Ujar Tuan Beng Kiat Karena itu, kami ingin menyelidikinya Memang penasaran sekali Ujar Kam Herian sambil mengepal tinju Aku tidak berhasil membunuh mereka Ketua O O Nol D W Nol O Seng Hoi E Sien Kun duduk dengan kening berkerut-kerut Kemudian menatap Tok Chiu Ong dan Pat Pai Lako Aisraya bertanya Betulkah kalian berdua tidak sanggup melawan mereka? Bernam betul Tok Chiu Ong dan Pat Pai Lako Aisraya mengangguk Kepandaian mereka bernam sungguh tinggi Bahkan mampu melukaiku Bagaimana lukamu tanya Seng Hoi E Sien Kun? Tidak apa-apa, sahut Tok Chiu Ong Hanya luka luar Dan tadi sudah kuobati HMM Dengu Seng Hoi E Sien Kun Kelihatannya harus aku yang turun tangan sendiri Tidak perlu, Pat Pai Lako Aisraya menggelengkan kepala Bukankah masih ada Leng Bin Ho Atsu Tek Bin Kui dan Heksim Popo? Kami berlima pasti dapat melukai mereka Betul, Heksim Popo mengangguk Kau cu tidak perlu turun tangan Biar kami saja yang turun tangan MGM M Seng Hoi E Sien Kun manggut-manggut dan berkata Kepandaian Tio Chiai Hiong paling tinggi Tapi, aku masih sanggup melawannya Bahkan kemungkinan besar aku pun dapat mengalahkannya Kami tahu, ujar Pat Pai Lako Aisraya sambil tertawa Kepandaian kau cu memang tinggi sekali Tentunya dapat mengalahkan Tio Chiai Hiong Hahaha Seng Hoi E Sien Kun tertawa gelap Aku tidak omong besar, namun yakin itu tapi Tek Bin Kui mengerutkan kening Masih ada Seng Gan Sien Kai, Kim Siao Su Seng, Kau Hun Bi Jin dan Tio Tai Seng Majikan Pulau Hang Hwang Tu Mereka semua berkepandaian sangat tinggi Terutama Kau Hun Bi Jin, hahaha Seng Hoi E Sien Kun tertawa Kemudian berkata sungguh-sungguh Pokoknya aku sanggup melawan mereka Kalian tidak perlu khawatir tentang itu Oh Pat Pai Lako Aisraya dan lainnya kelihatan kurang percaya Mereka saling memandang dengan kening berkerut-kerut Tentu kalian tidak percaya, ujar Seng Hoi E Sien Kun Namun perlu kalian ketahui Aku masih menyimpan sebutir Seng Hoi E Tan Pil api suci Apabila aku makan Seng Hoi E Tan yang tersisa sebutir itu Maka luakanku akan bertambah tinggi Dan diriku pun akan menjadi jago tanpa tanding di kolong langit Kalau begitu, kenapa kau su tidak memakannya sekarang? Tanya Per Bin Kui mendadak Belum waktunya, sahut Seng Hoi E Sien Kun Kalau sudah waktunya, aku pasti memakannya Kau cuajah Per Bin Kui berseri Kalau begitu, Seng Hoi E kau pasti bisa merajai rimba persilatan Itu sudah pasti, sahut Seng Hoi E Sien Kun Sambil tertawa terbahak-bahak, hahaha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!